Intro Penembak juru parkir sebuah hotel di Banyumas, Jawa Tengah akhirnya diringkus polisi pada Sabtu siang. Pelaku diringkus di tempat penginapan bersama dengan teman wanitanya. Polisi masih mendalami motif dan asal senjata api yang digunakan pelaku. Ya, juru parkir ditembak pengunjung hotel pada Sabtu dini hari. Aksi penembakan terjadi karena pelaku menolak membayar uang parkir saat akan meninggalkan hotel. Setelah diringkus di tempat penginapan di Banyumas, pelaku langsung dibawa oleh polisi dengan pengawalan ketat aparat bersenjata. Hal ini dilakukan karena pelaku membawa senjata api. Pelaku kemudian dibawa ke Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan. Tim Inavis dari Polresta Banyumas juga dikerahkan untuk melakukan olah TKP. Mereka memeriksa kamar penginapan tempat pelaku bersembunyi dan kendaraan yang dibawa pelaku. Yang diduga pelaku kita amankan ke saat reskrip untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berapa orang? Yang kita amankan di sini dua orang. Itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya. Juru parkir sebuah hotel di Banyumas, Jawa Tengah meninggal. Usai ditembak pelaku pada Sabtu dini hari. Korban bernama Fajar Subakti mengalami luka tembak di bagian dada. Penembakan dilakukan saat pelaku yang merupakan tamu hotel menolak membayar uang parkir. Pasca kejadian suasana duka menerimuti rumah duka korban di desa Karangsari, Banyumas pada Sabtu pagi. Korban yang menderita luka tembak sempat menarikan diri sebelum akhirnya terjatuh di pinggir jalan. Untuk membayar biaya parkir dan setelah menolak, mereka pelaku itu mengeluarkan senjata dan menembakkan ke pembang beberapa tembak parkir. Cuma yang kena itu salah satu korban yang itu ajar dari jenazah. Sementara itu, aparat kepolisian dari Foresta Banyumas yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah PKP. Dan Sabtu pagi, jenazah korban masih menjalani otopsi di RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku.